So Broks, jadi sekarang ini sudah jam 3 pagi Disini Dan kita akan langsung sahur Karena disini itu Imsak itu sekitar jam setengah 4an gitu Dan subuh jam setengah 4 lebih 10 Jadi kita harus cepat berburu makan Karena biasanya gue itu bangun Gak mau terlalu lama gitu sahurnya Jadi supaya deket ke subuh dan juga gak terlalu lama makan gitu lah Pokoknya setengah jaman sebelum Imsak Kita biasanya masak langsung makan Dan gue akan kasih liat ke kalian Biasanya gue sahur apa Dan akan jelasin kenapa Oke, ketin aja hari ini Soalnya hari ini gue akan kasih liat ke kalian Kayak gimana kalau misalnya puasa di Belanda itu Ya, oke let's go Sekarang disini gue udah sama breaknya juga Halo breaknya Dia masih ngantuk juga Soalnya kita tadi agak susah tidur Karena feynya lagi nangis Nangis terus Jadi kita biasanya sih Kalau kita itu Kita makan brotorham ya Atau roti gitu Roti aja Roti di tos Dibakar Dan disini kita pakai rotinya Roti gandum ya Jadi supaya Apa Supaya Dia kan Lebih banyak fibernya ya Jadinya kalau roti gandum itu Kita bisa Lebih lama gitu Kalau Apa Bau puasa itu bisa tahan lama Karena dia dicernaknya lebih lama gitu Lambat dicernaknya di tubuh kita Kalau Kalian Nggak biasa roti kan Karena disini Karena gue jarang makan nasi ya Jadi Makanya makan roti gandum Kalau misalnya kalian Sahur di Indonesia kan Makannya nasi Biasanya Coba ganti nasinya Nasi merah aja Kalau enggak Supaya Fibernya Lebih banyak gitu Jadi Supaya Lebih tahan Lapar Lebih lama Tahan lapar gitu Terus Juga kadang Kita makan tuna juga Tuna Tuna Terus Juga Sayuran tentunya Pastinya Jadi pastikan juga Tubuh kalian Memiliki Apa Mendapat asupan Yang cukup ya Jadi Disini gue ada Apa ini Namanya Bayam Spinach Spinach Bayam Terus juga Ada Ini Apa namanya Alpukat Karena Dia punya Vitamin Banyak juga Dan juga Ada Mempunyai Lemak Yang Bagus Untuk tubuh Jadi yang Nggak bikin gendut Ya Kalau kebanyakan Bikin gendut sih Terus Ya Disini Ada Sayur-sayuran Dan Sekarang kita lagi Bikin Omelette Gitu Omelette Apa namanya Cuman Cuman Mis Apa sih Cuman Campur Si Telur-telur Sama Sama sayur-sayuran Aja Terus Nanti Dimakannya Sama Roti Gandum Gitu Terus nanti Di rotinya Juga Biasanya Kita kasih Sedikit Apocado Gitu Alpukat Supaya Lebih banyak Apa sih Cukup nutrisi lah Kita dapat cukup nutrisi Terus Biasanya juga kita Bikin smoothie Ini smoothie Ini gue beli di Lidl Jadi Lidl itu supermarket Yang kalian suka Yang waktu itu Lihat ya Di biaya hidup Di Belanda itu Kalian Kalau masih ingat Itu Lidl Dan Mereka jual Kayak smoothie Paketan gitu Jadi Buah-buahan yang Beku Jadi kalian bisa Langsung Kayak blender aja ini Jadi isinya ini tuh Pepaya Mangga Nanas Sama Gue campur lagi Biasanya sama Buah pisang Jadinya Biar Lebih Full Lebih Mengisi Perut kalian Terus juga Nanti kita Minum air putih Tentunya Oke Sekarang kita akan Langsung Masak lagi dulu So Broxnya Jadi Kita udah Siap makan Sekarang Untuk sahur Dan Si anak ini Juga ikut Bangun Karena Dia Wah Tuh Jadi suaranya Dia tuh Lagi Kayak serak Gitu Surtrop Karena kayaknya Dia lagi Sakit Menggorokan Makanya Kasian Dia tadi Terus juga Kan Ini kan Udah mau Masuk musim Panas Jadinya Panas Panas Terlalu panas Jadi di kamar Dia tuh Terlalu panas Gitu Makanya Dia keringetan Gitu Walaupun Cuman Gak pake celana Tetep aja Terlalu panas Gitu Jadinya Dia Kayak Gak Lagi Gak fit Gitu Makanya Ikut bangun Dia ikut sahur Padahal Gak bagus Sebenernya Nanti Ini malah Seneng Itu malah Cepuk Angan Jadi Sekarang kita akan Makan dulu Langsung Karena udah Mau waktunya Imsak Dan kita Biasanya makan Cuman Dua porsi Biasanya Satu porsi Atau dua Porsi Ini Karena Dari Jus Atau Smoothie Yang kita Bikin Juga itu Udah Banyak Vitamin Kalorinya Itu udah Cukup Jadi Biasanya Kita makan Satu Roti Juga Udah Cukup Sih Gitu Ya Sekarang kita Akan makan Sekarang Oke It's maklik Selamat 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 makan Ini Alpukatnya Disimpan Di atas Gitu Di atas Sayur Dan juga Omelet Oh ya Bro Jangan lupa Juga Kalau misalnya Kalian Sahur Minum Air Mineral Air Putih Itu Yang Secukupnya Tapi Jangan terlalu Banyak Kalau Kalian Minum Terlalu Banyak Juga Itu Akan Membuat Kalian Ingin Kencing Jadi Badan Kita Juga Kalau terlalu Banyak Airnya Terlalu Banyak Pokoknya Air Putihnya Jadi Badan Kita Juga Itu Akan Merangsang Badan Kita Untuk Mensekresikan Atau Meluarkan Si Air Jadi Lewat Keringat Atau Kencing Gitu Jadi Nanti Malah Kalian Waktu Puasa Jadi Kekurangan Kekurangan Sairan Jadi Minum Airnya Juga Secukupnya Kalian Jadi Haus Nantinya Jadi Secukupnya Aja Terus Smoothie Ini Yang Kita Buat Yang Tadi Gue Dari Papaya Ini Papaya Nanas Bangga Sama Pisang Oh My God Ini Cama Tadi Apalagi Sama Tadi Sedikit Susu Sedikit Susu Sama Yogurt Vanilla Vanilla Quark Jadi Kayaknya Dia Lebih Hampir Sama Lebih Kental Lebih Banyak Protein Lebih Banyak Protein Quark Itu Yogurt Yang Lebih Banyak Protein Dan Lebih Kental Dan Kenapa Kita Banyak Protein Karena Protein Itu Lama Dicerna Tubuh Jadi Itu Akan Membuat Kalian Lebih Lama Menahan Apa Sih Rasa Lapar Juga Gitu Ya Tapi Ini The Best Ini Gampang Banyak Pokoknya Cuma Pepaya Mangga Pisang Sama Susu Kalau Kalian Gak Ada Quark Juga Pake Yogurt Juga Bisa Enak Paket Parah So Oke Kita Udah Lesai Makan Ini Juga Mau Gue Habisin Dulu Minum Air Putih Habis Itu Kan Ini Udah Mau Masuk Ke Setengah Empat Udah Mau Masuk Imzak Dan Kita Biasanya Enggak Minum Minum Apalagi Terus Juga Jangan Kalau Sahur Jangan Minum Kurang Kaya Kopi Karena Itu Bakal Bikin Kalian Enggak Nyaman Kuasanya Kopi Tei Yang Ada Cafein Jangan Pokoknya Pokoknya Kayak Yang Gua Lihat Sayur Sayur Bebuahan Putih Secukupnya Jangan Terlalu Banyak Ingat Kalau Kebanyakan Tadi Udah Dijelasin Dan Kita Akan Bentar Lagi Imzak Jadi Terus Subuh Soal Subuh Habis Itu Kita Tidur Lagi Sih Ya Kita Tidur Lagi Karena Besok Pagi Kita Ada Apa Sih Kita Mau Banyak Kegiatan Sih Bersih Bersih Apa Terus Belanja Akhirnya Kita Harus Tidur Lagi Dulu Oke Sebenarnya Pokoknya Hari Ini Kalian Akan Lihat Gimana Puasa Di Belanda Itu Oke So Bro Kita Bangun Agak Siang Ternyata Karena Tadi itu Tadi malam Faye itu Tidurnya Enggak Enggak Bagus Banget Ya Kayak Lagi Sakit Tenggorokan Kan Makanya Diikut Sampai Ikut Sahur Segala Dan Hari ini Gue Sama Breaking Akan Masak Masakan Indonesia Jadi Kita Akan Coba Mau Cari Bahan Bahannya Di Toko Kayak Cina Toko Chinese Atau Toko Indo Juga Indo Chinese Gitu Disini Ya Jadi Kita Akan Langsung Ketokonya Dan Kita Akan Coba Cari Bahan Bahannya Gitu Karena Kita Hari ini Mau Nyoba Bikin Soto Gitu Gue Lagi Kangen Masakan Indonesia Soalnya So Ya Ikutin Aja Oke Ketok Bi Ke Ketokonya Dari Poco Asia Supermarket Dan Kita Akan Coba Cari Bahan Bahan Makanan di depannya ada ini ya apa sih kayak resep-resep 200 gitu jadi kalian bisa ambil terus cari bahannya juga disini banyak resepnya mantep sih nggak cuman di toko ini doang ya di toko kayak yang supermarket biasa juga mereka biasanya nyediain resep grafis gitu kita mau coba bikin soto ya cuman gua nggak buka bawa kacamata tadi ini kunyit ya beli kunyit sama serai ya sama lemongrass ini yang seger-seger cendol bro satu euro cendol cendolnya doang eh terus juga banyak juga ini yang kaleng-kaleng ada nangka nangka dan ini memang bis sini juga banyak yang makan Indonesia sekat mau ini nggak sambal petai mau nggak 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 ada sambal petai ada banyak sambal juga ternyata aduh nantilah mungkin gue bikin vlognya khusus kalau kalian emang mau tahu tentang toko ini gua nanti bikin vlognya khusus karena ini kan vlog tentang ramadannya kalau enggak nanti akan terlalu panjang tulis aja di komen kalau misalnya kalian pengen tahu tentang toko ini nanti gue bikin khusus terus vlognya untuk toko ini ya kalau nggak soalnya banyak banget yang makan Indonesia di sini Aduh asik banget Oke tulis dikomen ya kalau kalian penasaran kalau banyak yang mau boleh baru gue bikin hei hei lobster fey kita sambil ngebuburit sambil belanja biar lobster Hei ada lobster ya lobster ya tapi ya udah amat oke Kasian iya pey Kasian harus dimakan lobster yang akan dimakan ya dadah lobsternya dah iya ada iya dadah lobster kasihan ya hai 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 oh my god ini semua yang gue cari-cari sebenarnya ada di sini sial gue baru tahu bahkan ada mie sedap sama indomie juga broks indomie juga ada mie sedap bahkan gue baru nemu mie sedap disini loh ntar gue bikin vlognya lah ayo makanya dong di share nih video ini supaya gue bikin vlognya di breaknya barusan ngasih tau gue sekat-sekat liat katanya aduh depon dan martabak ini di keambon oh my god gue baru tau jadi ada toko ini ternyata ada semua disini dan deket rumah gitu semua 10 menitan gitu dari naik mobil apa? gak tau apaan tuh oh kecap kecap manis nih beli aja kecap manis langsung kita nyimpen stok buat nanti kue-kue pondan nih dari Indonesia ini juga martabak manis bener-bener Indonesia sih produk Indonesia aja tulisannya juga Indonesia semua kok di belakang wah ini si toko favorit gue ini mah nanti asli kita lagi nanya dulu tadi nyari pala nanya dulu ke ibu di Indonesia sekalian mereka skype dulu bentar di toko ya mau buka buat buka puasa nih mau beli bahan-bahan apa kabar bu? alhamdulillah sehat ya sehat capek ini mah lagi sebentar lagi mau buka puasa iya jam berapa sekarang? sekarang jam lang kurang oh jam lang kurang halo feja halo iya tadi abis skype dulu sama oma ya video call iya soalnya apa jadi menu yang tadi kita mau coba bikin itu buat resepnya dari ibu makanya kita tadi harus nanya dulu sedikit karena ada yang bahan yang kayaknya gue masih bingung gitu tadi kita sambil video call sebentar oke oke kebanyan bro kita bayar langsung kita balik so disini lagi nyiapin bumbu untuk kari ya dan kita ngikutin resepnya dari ibunya aku bre itu bre itu kalau belajar masak dia punya bukunya buku khusus gitu dia punya bukunya dan disini juga ada kari ayam sub indo by broth3rmax